selamat menikmati wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd akhi uti rahimakallah masih bersama panggilan Allah azawajal berulang kali Allah memanggil orang-orang yang beriman kenapa mereka yang dipanggil? karena mereka hidup telinga mereka berfungsi hati mereka juga masih bekerja mereka riba Allah sebagai rob mereka yang mengatur kehidupan mereka mereka riba Nabi Muhammad s.a.w. sebagai utusan Allah yang menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat yang beriman dan mereka riba Islam sebagai agama mereka orang yang hidup kalau dipanggil dia akan dengar ada respon dari dia disuruh taat dilarang dia berhenti dikasih nikmat dia bersyukur diganggu disakiti di jalan Allah dia bersabar sedangkan orang-orang yang kafir kata Allah mereka bangkai mereka bangkai mereka mayit dipanggil gak ada respon dikasih tahu gak mau dengerin disuruh di surah Ali Imran ayat 200 yang merupakan panggilan ke-18 buat orang-orang yang beriman di dalam Al-Quranul Karim apa kata Allah A'udzubillah minasyaitanirrajim yang artinya wahai orang-orang yang beriman bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiaga bersiap-siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung Jamal Rahimakumullah kita lihat di panggilan yang ke-18 ini Allah menyuruh orang-orang yang beriman dengan empat perkara ada apa sebenarnya perjalanan hidup ini membuat sebagian orang beriman kadangkala lelah capek kita lihat orang yang dalam perjalanan tadkala dia menyetir mobilnya atau naik motornya tadkala melihat ya Allah kilometer yang ditempuh baru sedikit sedangkan jarak yang harus dia laluin itu masih panjang menyebabkan dirinya males maka Allah memanggil mereka Allah perintahkan yang pertama bersabar kita seringkali mendengar kalimat sabar bahkan sebagian sudah bosan sudah capek disuruh sabar tapi memang Allah suruh kita bersabar bersabar itu menahan diri atas hal-hal yang dia tidak sukai dan ada tiga tempat kesabaran yang pertama bersabar dalam melaksanakan menjalankan perintah menjalankan perintah Allah baik itu yang wajib atau yang sunnah itu perlu kesabaran antum pikir orang-orang yang berangkat ke masjid tidak perlu kesabaran mereka mereka yang berangkat haji tidak perlu kesabaran perlu kesabaran menjalankan yang sunnah-sunnah juga seperti itu orang berpuasa seneng kemis berpuasa tengah bulan perlu kesabaran tak kalah melihat orang-orang sedang makan sedang menikmati minuman yang segar di siang hari yang terik orang harus sabar jadi melaksanakan ketaatan itu perlu kesabaran nahan diri tempat yang kedua adalah bersabar dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik itu yang haram atau itu yang makruh sama perlu kesabaran kita melihat orang-orang yang meninggalkan perzinaan padahal dia mungkin memiliki nafsu yang mendorong dia untuk berzina dia sabar menundukkan pandangan dilarang melihat dia tahan perlu kesabaran orang-orang yang masih merokok umpamanya kenapa belum meninggalkan rokok apa gak bisa membaca tulisan yang dibungkus rokok dia baca dia tahu dengan mutorotnya sehingga dia tidak mau anak-anak yang kecil merokok dia tidak mau istrinya merokok dia tidak mau adik perempuannya merokok kakak perempuannya merokok gak mau dia dia tahu tapi dia kalah dia gak sabar gak mampu menahan dirinya padahal sudah ditulis rokok membunuhmu tempat ketiga tempat ketiga untuk kesabaran ini adalah bersabar atas balak yang menimpa kita semua gak ingin balak itu datang menimpa tapi dia datang tapi dia datang tanpa diundang dia menghampiri kita tanpa kita berkenan kita gak mau dia datang tapi dia datang namun seorang yang beriman bersabar dia punya keyakinan bahwa takdir Allah itu indah dan ini balak datang untuk menghapuskan dosa-dosa mengangkat derajatnya dia tahu ada derajat-derajat tinggi yang tidak bisa diraih dengan amalannya ada banyak dosa yang mungkin dia lupa untuk beristighfar memohon ampunan kepada Allah ini balak menghapuskan dosa-dosa dia dan sabar atas balak ini bermakna kita menerima mengatakan dia tidak berperasangka buruk kepada Allah bahkan kalau bisa naik menjadi orang yang memuji Allah atas semua takdir itu perintah pertama sabar yang kedua kuatkan kesabaran para ulamak menjelaskan maknamu sabar menguatkan kesabaran adalah bagaimana kita bersabar menghadapi musuh yang penyabar ada musuh-musuh dakwah musuh-musuh Islam yang mereka itu juga berkorban mereka berjuang mereka bersabar untuk menghabisin umat Islam maka kalau mereka bersabar kita perlu bersabar lebih menghadapi mereka kalau kita lihat ada dua pasukan yang berhadapan dua-duanya sama mengusung ideologi yang berbeda mereka berhadapan mu'min dan kafir mana yang lebih sabar biasanya itu yang menang orang yang lebih panjang sabarnya nahan dirinya maka niscaya Allah akan berikan kemenangan kepada mereka itu perintah yang kedua kalau kita melihat musuh-musuh Islam juga berdakwah mengajak orang-orang untuk keluar dari Islam mereka menggunakan segala sarana mereka juga menggunakan fasilitas media yang ada kita pun harus menggunakan konten-konten negatif penuh internet mereka sabar mengupload mereka sabar keluar fulus masa yang berada di atas kebenaran gak mau sabar harus sabar menghadapi mereka maka bagi para pendakwah andalah memanfaatkan media yang ada dan sabar ketika dia harus taruh handphone di depan di depan dirinya dia hidupkan sendiri kadangkala mungkin di rumahnya itu mereka yang membuat konten-konten negatif sabar mereka maka kita yang beriman harus lebih sabar menghadapi mereka perintah yang ketiga kata Allah warabitu dan tetaplah bersiap-siaga di perbatasan negeri jadi negeri negeri Islam itu ada yang ingin mencaploknya kalau kita lihat Indonesia ada usaha untuk mengerus perbatasan Indonesia kemarin ada ribut dengan China di laut yang dekat Natuna sana jadi harus sabar menjaga jangan sampai ada yang masuk ke negeri merusak dia akan menguasai sebagian negeri Allah Azza wa Jal mengatakan wa'idu lahum mas tata'atum min kuwa persiapkan diri untuk menghadapi mereka segala macam kekuatan wa mir riba til hail wa mir riba til hail dan dari tali tali kuda persiapkan diri jadi seorang yang menjaga perbatasan seakan-akan dia mengikat dirinya untuk berada di tempat itu gak boleh ada yang melewatin dia persiapkan yang dengan kalian mempersiapkan diri peralatan perang itu musuh takut makanya kenapa Indonesia beli persenjataan perang lagi beli lagi beli lagi nah agar gak ada yang berani mencoba-coba untuk menguasain Indonesia maka para tentara para pasukan yang menjaga di perbatasan niat kendillahi ta'ala jangan hanya berharap gaji tapi kau jaga negerimu jangan sampai kau bisa dibeli untuk mundur satu meter dua meter tetap ikat dirimu di tempat itu kata Rasul menyebutkan tentang fadilah bersiap siaga di perbatasan menjaga negeri buat orang yang beriman kata beliau bersiap siaga di perbatasan menjaga negeri satu hari itu lebih baik dari dunia dan isinya gajimu gak seberapa berapa gajimu kau meninggalkan keluargamu meninggalkan istri dan anak anakmu digaji berapa kalau engkau hanya berharap gaji sia-sia karena gajimu akan hilang tapi berharaplah pahala dari Allah dan mereka yang menjaga perbatasan apabila bertakwa kepada Allah mendirikan sholat jahil 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 maka takwa adalah takut kepada Allah takut dari hukumannya sebagaimana kita itu takut dihukum sama atasan kita kalau ketakwa ketahuan melakukan kesalahan kita harus takut sama Allah Azza wa Jal yang tidak pernah luput mengawasin kita dan kalau bicara takwa maka melaksanakan perintah menjauhi larangan dalam kondisi suka dan duka dan tentunya ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal perlu keimanan yang kokoh Alhamdulillah kalau bicara keberuntungan orang semua ingin beruntung maka jalankan tempat perkara ini engkau akan beruntung dimanapun kau hidup mungkin tidak banyak harta yang kau kumpulkan tidak banyak uang yang kau dapatkan tapi tak kala engkau menjaga niatmu dalam semua yang kau hadapi Allah akan berikan keberuntungan kepada Allah Azza wa Jal mengatakan قَدْ أَفْلَهَا مَنْ زَكَاهَا وَقَدْ خَوْبَ مَنْ دَسَاهَا telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya dengan kesabaran dengan musobaroh dengan murobatoh dengan takwa وَقَدْ خَوْبَ مَنْ دَسَاهَا maka telah merugi orang yang tidak menyucikan dirinya bahkan mengotori jiwanya dengan perbuatan-perbuatan nista Barakallahu fikum itulah panggilan Allah buat orang-orang yang beriman di surat Ali Imran ayat 200 insyaAllah kita berjumpa kembali pada panggilan Allah yang ke-19 Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insyaAllah bermanfaat terima kasih atas dukungan Anda